Jadi setiap 5 tahun mereka berkompetisi untuk menentukan di mana siapa di antara mereka yang paling mempunyai otoritas terhadap semua alat yang bisa ditarik ke sini, ke sini, ke sana untuk menentukan sumber daya negara itu perginya kemana. Anda memang sangat fasih dan banyak melakukan penelitian tentang oligarki kekuasaan. Jadi ini sebenarnya tentang perbutan kekuasaan berdasarkan sumber daya-sumber daya mana yang bisa dipakai. Jadi kalau kita contoh nih ya Prof. Fedy, kemarin seharusnya Kapolri dipanggil Komisi 3 tapi diwakili oleh Kabar Harkam Komjen Fadil Imran. Dan kemudian terjadi sengit antara Nasdem dan PDIP yang kemudian ditelotehkan oleh Demokrat, inilah ketika sudah tidak lagi bersama. Apakah situasi ini sesungguhnya mencerminkan kelompok oligarki yang sedang pecah kongsi? Jadi begini Bu, oligarki itu mempunyai satu kepentingan bersama, yaitu mempertahankan struktur oligarki itu sendiri, di mana mereka mendominasi seluruh infrastruktur ekonomi politik yang ada. Tapi mereka juga punya perbedaan kepentingan diantara mereka sendiri, yaitu siapa yang paling mempunyai kekuasaan terhadap alat-alat peralatan tersebut gitu. Nah, setiap sekian tahun mereka bertengkar untuk menentukan siapa yang paling mempunyai hak untuk tarik alat yang ini, atau apalah bikin pola-pola kebijaksanaan yang menguntungkan kelompok yang paling dekat dengan mereka. Terima kasih telah menonton!